Pendaftaran ke sana setelah kalian berhasil membuat akun SSC ASN Baiklah, Assalamualaikum Wr. Wb Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru Sobat semuanya, pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi Yaitu terkait penerimaan CPNS untuk lulusan SMA, SMK, dan juga Madrasa Aliyah Yang mana digunakan untuk menjawab pertanyaan pada video saya sebelumnya ya teman-teman Oke, sobat semuanya seperti yang kita ketahui bahwa untuk tahun 2021 Ini nanti akan 3 jenis pembukaan seleksi aparatur sipil negara Yaitu yang pertama, untuk teman-teman yang lulusan SMA atau yang sederajat Kemudian yang kedua, itu adalah untuk pendaftaran CPNS Kemudian yang ketiga, ini adalah untuk pendaftaran P3K ya teman-teman Nah, pada kesempatan ini kita akan berbagi informasi Yaitu terkait dengan yang untuk lulusan SMA ya teman-teman Untuk lulusan SMA sederajat Yang mana mencakup, disini kita akan berbagi informasi Yaitu terkait dengan link pendaftaran CPNS lulusan SMA Kemudian syarat-syarat untuk mendaftar CPNS lulusan SMA Kemudian jadwal pendaftarannya itu kapan, deadline-nya kapan Kemudian lowongannya itu apa saja gitu ya teman-teman Nah, namun sebelum kita lanjutkan Perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe-nya dan diaktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru Teman-teman tidak akan ketinggalan informasi ya Baiklah, sobat semuanya Untuk yang pertama, ini adalah untuk link pendaftaran CPNS lulusan SMA atau yang sederajat Ini adalah dengan menggunakan portal yang sama teman-teman Yaitu portal SSCASN Jadi teman-teman disini cukup mengetikkan di berada Google ya Yaitu SSCASN.BKN.GO.ID Setelah itu kemudian teman-teman bisa enter saja ya Nah, disini pada saat teman-teman itu mengaksesnya Ini upayakan koneksi internetnya itu yang stabil, yang bagus ya teman-teman Jadi nanti tidak akan terkendala Selanjutnya untuk membuka link pendaftaran CPNS Untuk lulusan yang SMA atau yang sederajat Maka setelah sampai di portal ini Kalian bisa scroll ke bawah ya Nah, kalian scroll ke bawah Disini pada portal aparatur sipil negara Disini seperti yang kalian ketahui bahwa ASN adalah profesi bagi pegawai negeri, sipil, dan pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah Nah, untuk yang P3K Untuk yang lulusan SM-SMK Ini adalah nanti masuknya pada pegawai negeri sipil teman-teman Yaitu PNS Seperti yang kita ketahui bahwa ASN itu dibagi menjadi dua Yang pertama itu adalah pegawai negeri sipil atau PNS Yang mana dapat pensiur ya Kalau misalkan yang berikutnya itu adalah pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja atau yang sering disingkat Dengan nama P3K teman-teman Berikutnya untuk link pendaftaran yang P3K Ini adalah kalian bisa disini teman-teman Disini setelah kalian masuk pada portal ASN Ini kalian bisa pilih yang paling kiri Yaitu SSC and Digdin Nah, ini adalah sistem seleksi CPNS melalui pendidikan kedinasan teman-teman Jadi disini kita bisa klik simon disini ya Nah, kita bisa klik simon Seperti yang kita ketahui bersama Bahwa untuk yang CPNS lulusan SMA-SMK Ini adalah nanti kalian ikut pendidikan dulu Yaitu dibiaya oleh negara gitu kan Yaitu melalui sekolah kedinasan Atau perguruan tinggi kedinasan Jadi untuk yang disini Yang lulusan SMA-SMK Kalian bisa mendaftar Ini sudah buka ya teman-teman Untuk yang sekolah kedinasan Untuk lulusan SMA-SMK Yaitu linknya ini Kemudian kalau misalkan kalian sudah ingin mendaftar Ini kalian tinggal klik disini ya Yaitu klik daftar disini Maka berikutnya nanti kalian akan diminta Yang pertama untuk mengecek Identitas KTP kalian Dan kalian membuat akun dulu ya Membuat akun SSC ASN Untuk mendaftar CPNS Yang lulusan SMA atau yang sederajat Kemudian untuk tutorial lengkap Cara membuat akun SSC ASN Untuk yang sekolah kedinasan Lulusan SMA atau SMK Ini kalian bisa lihat video Yang sudah saya sematkan di deskripsi ya Di sana sudah ada panduan lengkap Tentang cara membuat akun SSC ASN Kemudian terkait dengan formasinya ya teman-teman Terkait dengan formasi atau lowongan Yang ada untuk lulusan SMA-SMK Ini kalian bisa cek disini ya Yaitu masuk di Dikdin daftar.pkn.id Kemudian akun Kemudian kalian bisa klik disini Yaitu daftar formasi Kita bisa lihat daftar formasi yang ada Itu adalah disini ya Dengan cara klik daftar formasi Berikutnya kalian akan mengetahui disini adalah Daftar formasi yang tersedia Untuk penerimaan CPNS 2021 Bagi teman-teman yang lulusan SMA Atau yang sederajat Nah disini yang pertama itu ada IPDN teman-teman Atau yang kalau dulu itu namanya STPDN ya Yang mana kalau misalkan lulus itu nanti gimana Kalian menempuh pendidikan Sebagai calon peraja IPDN Yang lulus Ini nanti dapat ijazah di 4 pemerintahan Kemudian berikutnya nanti kalian kalau lulus Itu bisa menjadi lurah, bisa menjadi camat Menjadi polisi pamung peraja Dan pegawai-pegawai pemerintah Yang di bawah naungan Yaitu pemerintahan dalam negeri ya Atau kemedagri teman-teman Disini untuk formasi-formasinya Bisa kalian scroll ke bawah Sesuai dengan pilihan kalian Kalian inginnya dimana Apakah di PDN Yang mana kalau lulus itu seperti tadi Kemudian syaratnya Ini adalah kalian memiliki ijazah SMA Atau paket C Atau madrasah aliyah ya Disini tidak ada disebutkan Jurusan tertentu Ini nanti kita bisa cek Untuk pengumumannya Yang ada di website dari IPDN Teman-teman Kemudian kalian bisa scroll ke bagian kanan-kanan ini Sampai 55 halaman Ini nanti dari seluruh kementerian Nah disini seperti ada juga di Sekolah Tinggi Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika Ini nanti Formasinya ada 10 Untuk Indonesia ini kan Nah ini teman-teman Kemudian berikutnya Misalkan di halaman 53 Ini ada jumlah formasi 2 Ini adalah pola pembibitan Pemda Transportasi darat dan seterusnya Nah ini adalah jenis formasinya Kalian bisa cek satu persatu Cek sendiri Sesuai dengan yang kalian inginkan ya Kemudian terkait dengan jadwalnya ya Jadwal pendaftarannya kapan teman-teman Nah untuk jadwal pendaftaran Untuk yang sekolah kedinasan Itu adalah sudah dibuka Sejak kemarin Itu tanggal berapa ya Tanggal 9 ya kayaknya Dan nanti akan tutup Itu adalah terakhir tanggal 30 Teman-teman Jadi tutupnya ini adalah tanggal 30 ya Nah disini kalian bisa Cek lagi Nanti tutupnya adalah Tanggal 30 bulan April ini ya Itulah terakhir terkait dengan link pendaftaran Kemudian untuk syaratnya Dan kita bisa melihat untuk syarat secara spesifik teman-teman Ini kita bisa klik disini layaran informasi Kemudian kalian bisa cek untuk daftar instansi yang ada disini Berikutnya kalian akan dibawa masuk ke instansi sesuai yang kalian inginkan ya Nah disini dapat kita ketahui bahwa Untuk buka pendaftaran Dari untuk jalur penerimaan CPNS Jalur lulusan SMA dan sederajat Dibuka tanggal 9 kemarin Dan akan tutup ini adalah pada tanggal 30 bulan April ini ya Jadi masih ada banyak waktu Sekarang masih tanggal 17 kan Nah ini teman-teman Seperti juga yang Telah disini diumumkan di twitternya Ini kalian bisa cek juga ya Oke disini teman-teman Rata-rata itu tutupnya nanti tanggal 30 Untuk yang jarur lulusan SMA ya Berikutnya kalau misalkan kalian ingin mengetahui Untuk syarat secara spesifik Itu bagaimana Nah itu kalian bisa cek disini linknya teman-teman Yaitu link pengumumannya Dari misalkan disini untuk badan intelijen negara Kalian bisa klik disini ya Untuk melihat pengumuman secara detailnya Dan syarat-syarat secara spesifik Serta mekanisme untuk pendaftaran ke sana Setelah kalian berhasil membuat akun SSC ASN Termasuk yang ada di badan meteorologi dan geofisika Dan lain sebagainya Disini dapat kita cek misalkan Misalkan kita cek salah satu dari Formasi yang ada di kementerian dalam negeri Misalkan kita cek yang ada disini ya IPDN Kalian bisa klik disini linknya Berikutnya kalian akan dibawa ke SPCP IPDN.AC.ID Ini untuk lebih spesifiknya Nah ini teman-teman Terkait dengan IPDN Nah ini adalah untuk dasar seleksinya Kemudian prinsip laksanaannya Mekanismenya dan persarabannya Nah ini kalian persarabannya secara spesifik Untuk masuk ke IPDN bisa kalian cek disini ya Persyaratan umum Kemudian persyaratan administrasi Dan alurnya Persyaratan khusus Nah alur pendaftarannya Ini sudah lengkap ada di masing-masing instansi Yang kalian lamar Untuk lulusan SMA dan juga yang sederhajat Oke demikian sobat semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!